Hai saya kepada Dodi dari bagian Ketenagaan kerjaan PT Harpes Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja baik provinsi maupun kabupaten yang mewakili kemudian unsur serikat buruh juga Bapak Ibu Narasumber yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu sebelum masuk ketanggapan apa yang disampaikan Pak Indra mungkin saya sedikit cerita singkat Pak terkait dengan mulai awal mula perekrutan karyawan ini dari mulai perekrutan sampai ternyata akhirnya berdampak pada tahapan EPCNZ mohon izin baik ya jadi pada awalnya kami berkantor di di Pantungo ya Pak di Pantungo di pabrik lama itu masih dengan jumlah karyawan sekitar di tujuh puluhan tujuh puluhan tahun berapa itu sekitar di tahun 2000 2015 2016 itu di jumlah pekerja di tujuh puluhan kemudian besar cita-cita kami bahwasannya produk ini kedepan bisa kami jual dengan apa di skala internasional skala internasional sehingga memang di tahun-tahun itu kami membangun pabrik di Pilo Hayanga Alhamdulillah per 2017 kami bisa pindah di pabrik yang baru 2017 dan perhitungan saat itu memang dari target-target yang kami coba tetapkan seharusnya kami sudah bisa mulai ekspor di beberapa tahun kemudian karena dengan sarana-prosarana yang sudah ada kami yakin kami bisa sampai di tahap level internasional Alhamdulillah per 2018 kami tersertifikasi JMP sistem berproduksi yang baik CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik itu sudah standarnya standar internasional jadi produk yang kita hasilkan di Gerontalo itu bisa terterima di luar negeri dan Alhamdulillah itu bukan hanya sekedar angan-angan semata di tahun 2019 sebelum masa-masa COVID ya sebelum masa-masa COVID itu sudah ada kolega dari luar negeri yang kemudian order Pak untuk produk kami ini dan memang jumlahnya juga lumayan untuk saat itu di angka sekitar 305 ribu sampai 500 botol saat itu untuk di edarkan di kurang lebih di 26 negara 26 negara sampai 500 ribu botol ya produksi per bulan ya untuk permintaan order awal aja Pak jadi hitungannya nggak per bulan kemudian kodarulo Pak posisinya saat itu memang di luar dugaan juga ternyata mulai COVID-19 masuk kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan adanya lockdown juga itu sangat mempengaruhi akhirnya tahap ekspor sudah mulai berjalan hanya saya begitu lockdown terjadi akhirnya tidak bisa bergerak jangankan penjualan luar negeri penjualan dalam negeri pun hampir lumpuh terkait dengan posisi produk yang ada di apotik dan mungkin seperti yang Bapak sampaikan yang tadi harusnya secara produk harusnya laku di masa-masa itu ya kenapa malah terbalik kondisinya sistem pemasaran kami Pak kami di sini di gerontolo hanya memproduksi jadi pemasaran ada di Jakarta iya kan harusnya pemasarannya di kemarin itu malah harusnya bagus lebih bagus lagi kenyataannya seperti itu Pak jadi tahapan-tahapan dari 2019 seperti yang Pak Indra tadi sampaikan mulai ada keterlambatan-keterlambatan pembayaran ya keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya memang di puncaknya itu di akhir 2021 seperti yang Pak Indra sampaikan tadi di awal-awal tahun dari perusahaan sebetulnya sudah meminta untuk dilakukan efisiensi dari pusat Pak karena kami sebetulnya secara kebijakan itu terpusat ada pun di sini lebih pada sebagai pelaksana kebijakan sebetulnya saat itu pun sudah dimintakan untuk melakukan efisiensi hanya saja kami mengkaji saat itu di manajemen di sini harusnya hal ini belum belum bisa dilakukan maksudnya dasar justifikasinya apa kemudian ini harus dilakukan pengurangan kan seperti itu kami komit sesuai dengan amanat undang-undang Pak bahwasannya perusahaan juga perusahaan pemerintah berupaya sekuat mungkin untuk tidak terjadi dilakukan PHK itu kami kami komit di awal-awal tahun 2019 2020 itu kami komit tidak kami lakukan bahkan kalau kita dengar-dengar mungkin dari perusahaan perusahaan sebelah pada masa-masa itu banyak yang melakukan UPL dirumahkan tidak dibayar tapi tidak diberhentikan statusnya diandung ada 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 maksudnya yang saya baca-baca seperti itu kami tidak melakukan itu bahkan ada program pemerintah terkait dengan WEPA work from home saat itu itu kan otomatis kalau dari misalkan Pak Indra sebagai bagian produksi yang pekerjanya memproduksi apa bisa itu dilakukan di rumah kan gak bisa diremot seperti itu Pak karena pekerjanya teknis atau di bagian teknik bagian teknik WEPA karena kebijakan pemerintah saat itu pembatasan jumlah pekerja akhirnya ada program-program teman-teman kemudian yang diambilkan tapi kemudian apakah itu berdampak ke pembayaran itu tidak padahal saat itu peluang kami sangat besar bisa saja kita terapkan no work no pay tidak kerja tidak dibayar kan begitu tapi perusahaan tidak sampai melakukan itu jadi hak-hak pekerja masih terpenuhi 100% ada pun terkait dengan keterlambatan itu betul adanya hanya saja tetap itu dilakukan pembayaran tanpa adanya pematongan bahkan sampai di akhir-akhir sudah hampir tahap EPCNC pun banyak teman-teman pekerja yang sudah mulai mengeluh pastinya kan seperti itu Pak kebutuhan ekonomi keluarga sehingga kebijakan manajemen silahkan kalau teman-teman misalkan ada yang bisa jualan di luar perut tapi minta izin kita sampai buka peluang-peluang seperti di saat kondisi-kondisi seperti itu kemudian apakah itu dilakukan pemotongan tidak tidak saya rasa perusahaan dalam hal ini terkait dengan penanganan kondisi-kondisi ini pendekatannya sangat humanis terkait dengan apa-apa yang sudah kebijakan-kebijakan apa yang coba kami lakukan kemudian akhirnya dari tahun 2019 2020 sampai puncak di 2021 memang itu sudah tidak bisa kami upayakan lagi Pak karena posisi perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan pun sudah susah saat itu owner pertama pilihannya hanya dua kalau dia tidak cari investor baru maksudnya yang siap tanam saham di perusahaan tutup kan seperti itu pilihannya hanya dua di akhir 2021 tuh Pak di bulan-bulan 10 lah ya sekitar di bulan itu itu mungkin sudah tutup Alhamdulillah mungkin ini juga jawaban dari doa teman-teman juga di akhir 2021 akhirnya ada investor yang bersedia untuk mengambil alih perusahaan tingkat cerita seperti itu kemudian masuk dalam manajemen setelah dikaji-dikaji ternyata memang posisi perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat luar biasa sehingga kalaupun ini diteruskan dengan jumlah pekerja yang ada ini akan berdampak biasanya hanya tadi itu Pak perusahaannya akhirnya tutup oleh sebab itu manajemen mengambil langkah berarti ya sudah kita harus melakukan tahapan efisiensi terakhir PHK bulan apa? April Pak April 2022 April 2022 2022 nah oke sebelum masuk ke situ kan tadi alasannya karena dampak dari pandemi ya nah 2022 ini kan kita sudah mulai stabil bahkan mungkin 2021 akhir-akhir kan sudah mulai stabil berarti perusahaan Bapak juga sudah mulai stabil juga produksinya seharusnya seharusnya ya tapi kenyataannya tidak seperti itu nah itu kenapa? kalau memang karena pandemi kan harusnya sekarang sudah mulai stabil karena memang posisi penjualan produk lagi-lagi kami di sini Pak lebih fokus pada memang tupuksi kami ini menjadikan bahan baku menjadi sebuah produk yang bisa dijual ada pun terkait dengan penjualan itu ada yang menangani lagi di Jakarta jadi kami ada dua perusahaan ada perusahaan yang memang memproduksi kemudian di Jakarta bagian pemasarannya jadi terkait dengan kondisi-kondisi itu memang dari awal memang tidak ada keterbukaan secara pasti bahwasanya penjualan itu akibat apa? ya cuma yang pasti di akhir-akhir akhirnya harus melakukan DPSNC ya maksud saya kan penjualan kan akan dilihat juga dari hasil produksi yang dilakukan setiap bulan nah harusnya di 2022 ini kan produksinya sudah mulai naik sudah harusnya sudah mulai naik iya mudah-mudahan Pak naik tapi masih April masih melakukan efisiensi ya baik jadi kami tahapan efisiensi kami lakukan 4 tahap Pak jadi kita masuk ke tema Pak ya apakah apa temanya? maaf maaf saya baca PHK Puluhan Karyawan PT Harpes tidak penuh rasa keadilan pertanyaan Pak kami juga dalam hal ini sangat bertanya-tanya apakah betul tidak menurut rasa keadilan karena kalau menurut kami Pak pendapat kami bahwa parameter parameter keadilan terkait dengan kondisi ini kami rujukannya tentunya apa undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 yang pernah sudah diubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 terkait cipta kerja kemudian aturan turunannya PP35 terkait PKWT alidaya jam kerja termasuk pemutusan hubungan kerja jadi parameter kami tetap kami kami dalam hal ini melakukan tahapan EPCNC pendekatannya tetap regulasi Pak pendekatannya regulasi kemudian ada hal-hal yang tidak bisa diatur dalam regulasi dalam hal ini mungkin perusahaan tidak bisa memenuhi dalam tahapan regulasi kami lakukan pendekatan kedua yaitu musawarah mupakat selama ini teman-teman dalam kami melaksanakan EPCNC dari awal kami sudah sampaikan bahwasanya akan dilakukan EPCNC sengaja peluang dibuka untuk seluruh karyawan barangkali dengan kondisi perusahaan yang sudah cukup lama tidak sehat ada perusahaan yang sudah ada karyawan yang sudah tidak yakin lagi dengan perusahaan bahwa perusahaannya sudah tidak mampu lagi untuk membayar akhirnya kami memberikan peluang dan bisa dikategorikan dari yang tadi mohon maaf Pak saya koreksi dari yang 90 itu jadi tepatnya di 65 orang Pak sekitar 65 65 dari 65 orang itu bisa kami katakan setengahnya yang meminta setengahnya yang meminta kemudian yang lainnya lebih pada yang pekerja kontrak yang sudah mau habis masa kontraknya meminta itu karena sudah merasa barangkali Pak ya Pak meminta itu karena sudah mungkin sudah merasa daripada di PHK mending saya mengundurkan diri ada yang berpikir begitu tapi hitungannya tidak mengundurkan diri Pak jadi kami tawarkan tapi masuk dalam tahapan EPCNC jadi hitungannya itu bukan mengundurkan diri ya ya maksud saya kan biar dia cepat dapat pekerjaan lagi makanya dia memilih untuk mendaftar biar termasuk yang diberhentikan jadi tahapannya selalu seperti itu Pak jadi tahapan-tahapan EPCNC yang kami lakukan selalu diakhiri dengan kesepakatan tidak ada sepihak jadi sudah kami diskusikan kemudian disepakati tadi sempat disinggung sama Pak Indra terkait yang di perjanjian itu tidak terpenuhi semua yang di perjanjian bersama yang sudah disepakati Pak betul pada posisi pembayaran tahap awal tahap awal dibayar Pak Indra tahap awal dibayar jadi di perjanjian bersama itu ditetapkan bahwasanya pembayaran akan dilakukan dalam 4 tahapan Pak 4 bulan kami cicil 4 bulan jadi bulan pertama kami bayar bulan kedua bulan ketiga kami mengalami penunggakan kan ya tapi di bulan keempat kami penuhi semua betul di bulan kedua bulan ketiga itu ada keterlambatan tapi di bulan keempat itu terpenuhi Pak jadi cara perjanjian sebetulnya kami selesaikan di masa periodenya yang sudah ditetapkan itu jadi terkait pekerja tetap semua kami hitung berdasarkan regulasi yang ada kemudian seperti apa yang tadi saya sampaikan ada hal-hal lain yang tidak bisa kami selesaikan secara regulasi contohnya ada beberapa karyawan yang memang statusnya masih sebagai pekerja PKWT pekerja waktu tertentu jadi di saat dilakukan FPCNG masih ada beberapa pekerja yang masa kontraknya masih ada 10 bulan kemudian ada yang 3 bulan jadi memang kondisinya yang 3 bulan misalkan yang 2 bulan 3 bulan itu yang pekerja kontrak yang sudah masuk di kontrak 3 tahun ada yang sisa 10 bulan kontraknya dia baru masuk mau ke 2 tahun Pak kalau kita bayarkan penalti ini khawatirnya ada rasa ketidakadilan dari isi pekerja lama dengan pekerja baru kemudian itu yang kami diskusikan akhirnya dari para pekerja sudah Pak kalau begitu kita tetapkan saja bagaimana kalau kami sebagai pekerja kontrak kami minta dihitung sebagai pekerja tetap itu disepakati kami disepakati perhitungan pekerja kontrak dihitung sebagai pekerja tetap jadi di akhir pesangon teman-teman sebagai pekerja kontrak dihitung sebagai pekerja tetap nah itu Pak posisi kondisi-kondisi yang sudah dilakukan dan pada umumnya sebetulnya kami sangat yakin sekali bahwa saja teman-teman itu paham dengan kondisi perusahaan kenapa sampai ini dilaksanakan ada pun tadi mungkin menyinggung dari pertanyaan Pak Indra lagi terkait dengan THR mohon maaf tadi saya catat tuh THR 2020 kemudian lembur karyawannya dan BPJS tenaga kerja saya mulai dari THR THR 2020 di masa-masa Covid itu juga yang menjadi apa dasar-dasar pertimbangan kami kenapa sampai akhirnya di 2020 kami tidak keluarkan THR itu kami sampaikan sebetulnya kalau cuma mohon maaf dalam tanda kutip Pak kalau cuma akal-akalin regulasi gitu bisa saja di kondisi saat itu tunjangan-tunjangan bisa saja kami turunkan karena peluangnya sangat besar kemudian kita berikan di THR hanya saja sistem penggajian kami sistem terpusat bila mana itu kami lakukan ini efeknya jangka panjang THR betul dikeluarkan tapi setelah misalkan tunjangan-tunjangan kurang nah itu itu yang kami khawatirkan karena memang gak ada lagi biaya gak ada lagi anggaran untuk membayar THR ini sehingga kami ya sudah bersepakat saja kita tetapkan saja THR 2020 kita tidak keluarkan dengan catatan tidak ada pemotongan-pemotongan apa-apa di dalam komponen upah demikian halnya di 2021 2021 kalau teman-teman bilang gak ada ya sebetulnya masih ada lah pak cuma ketentuannya tidak sesuai dengan ketentuan jadi misalkan dari staff ada buktian nanti THR 500 memang gak sesuai ketetapan pak tapi minimal ada etikat baik dari perusahaan saat itu dengan kondisi perusahaan kondisi keuangan perusahaan sementara tidak baik jadi seperti itu pak pendekatan kami nah itu kemudian itu yang terkait terakhir ya pak Indra kemudian yang terkait dengan lembur karyawan pada prinsipnya pak lembur karyawan ini kami yang di dalam juga sama sama-sama sementara mengupayakan supaya lembur ini tetap dibayar bukan cuma teman-teman yang sementara di luar kami di dalam pun seperti itu hanya saja kondisi sekarang memang kondisi yang dalam waktu bersamaan ada tanggung jawab perusahaan yang jauh lebih besar yang harus dikeluarkan dibandingkan pemasukan itu kondisinya dalam waktu bersamaan kalau saya sebut angka mungkin kondisi sekarang nih pak kewajiban perusahaan sudah harus ada di angka 4 sekian M kewajiban yang harus dipenuhi selain tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan kemudian pemasukan saat ini terakhir penjualan yang di bulan kemarin 15 ribu botol yang sekarang 5 ribu botol kondisi-kondisi itu yang akhirnya mengakibatkan posisi saat ini untuk lembur pun tapi sudah kami diskusikan dengan para pekerja bahwasannya itu akan dibayarkan termasuk juga sisa BPJS tenaga kerja jadi posisi BPJS tenaga kerja terakhir kami menunggak sampai di pembayaran saat kami melakukan EPSNC di 2021 pembayaran BPJS ada di bulan Juni 2020 2020 2020 2020 di bulan Juni 2020 nah kemudian teman-teman kan maunya kita bisa cepatkan cairkan nih bahkan saya sampai dengan Pak kehabisan itu agak guntung-guntungkan sedikit berbeda prinsip terkait dengan posisi teman-teman ingin mencairkan posisi perusahaan baru bisa membayar sampai di Juni 2020 Juni 2020 akhirnya dicarikan solusi dari BPJS ya silahkan kalau dari teman-teman pekerja ingin mencairkan ya silahkan hanya saja apa terserah dari perusahaan mau seperti apa teman-teman akhirnya memaksa tetap untuk mencairkan sesuai dengan yang sudah dibayarkan kami dari perusahaan juga khawatir terkait dengan regulasi maka kami minta dari teman-teman buatkan surat pernyataan kalau begitu kalau teman-teman ingin mengklaim pembayaran sampai di akhir pencairan sampai di akhir pembayaran karena posisi sekarang kami tetap masih dalam posisi ada progres cicil tunggakan Pak pembayaran sampai saat ini kita sudah bayar sampai di Juli 2020 jadi posisi perusahaan memang sampai saat ini memang dalam kondisi yang tidak tidak sehat lah Pak bisa dikatakan tidak sehat kurang lebih itu Pak ya tadi Pak Indra sampaikan beliau ini kinerjanya bagus kenapa beliau yang dipilih siap salah satu ya jadi pada prinsipnya Pak teman-teman ini tidak tidak bermasalah pada prinsipnya teman-teman berprestasi hanya saja kondisi perusahaan saat ini yang akhirnya harus mengakibatkan kondisi ini terjadi iya maksudnya kan ketika Bapak diperhadapkan dengan pilihan kenapa pilihannya jatuh misalnya ke Pak Indra ini maka itu sebetulnya jadi sebetulnya tidak ada permasalahan dari teman-teman ada pun yang terkait dengan permasalahan tadi kayak terlambat apa kami masih dalam tahapan edukasi lah tahapan edukasi hanya saja berarti kalau Pak Indra yang dipilih ada pembanding lainnya secara kinerja masih bisa apa diatasnya beliau seperti itu karena kami tetap harus kan sistem penilaian kami Pak sebetulnya secara hirarki Pak Indra ini diawasi oleh koordinatornya koordinator kemudian Pak Indra juga diawasi secara langsung oleh supervisor kemudian manager jadi penetapan kami terkait dengan siapa-siapa yang akan nanti masuk dalam tahapan efisiensi itu secara hirarki Pak koordinator supervisor manager kemudian kita angkat di meeting management terkait nama-nama yang dimunculkan yang mungkin awalnya subjektif koordinator mungkin subjektif koordinator mungkin eh supervisor mungkin subjektif tapi begitu kita kaji di forum management itu sudah menjadi bahan diskusi manajemen yang sudah ditetapkan akhirnya kami rasa itu cukup subjektif saya saya khawatirnya justru dipilih-pilih ya yang dipertahankan adalah orang dekat dengan petinggi disitu ya kami tidak bisa membatasi analisa orang per orang Pak kemana arahnya bisa saja mungkin Pak Indra tidak ada keluarga pejabat tidak ada ya saya saya tanggapi Pak jadi begini isu ini sudah beredar lah cuma bisa dicek bisa dicek yang terkait dengan kedekatan siapa dengan siapa bisa dicek bahwasannya yang dekat bahkan ponakannya satu kalipun itu pun masuk dalam tahapan efisiensi jadi tidak benar kalau hanya bisa saja itu kan dikasih contoh lah supaya kalau ada tuduhan eh ponakan saya juga biasa lah seperti itu Pak ya lagi-lagi kami tidak bisa membatasi analisa orang per orang seperti apa hanya saja kami di perusahaan sudah berupaya untuk paling apa memaksimalkan keputusan-keputusan yang terbaik lah Pak dalam hal ini tidak sampai kasarnya Pak ya menjulimi teman-teman gitu intinya karena kami pun sebetulnya kan pekerja hanya saja kebetulan saat ini kami menjalankan fungsi sebagai fungsi manajemen kan seperti ini sehingga kondisi-kondisi ini pun maksudnya sama lah Pak Indra saya bahkan Pak Direktur pun sebagai pekerja kan intinya begitu sehingga cara penilaian kami pun selalu kami harus nilai betul-betul harus secara subjektif terlepas dari siapa-siapa itu dari mulai perekrutan sampai penilaian terakhir kalau bila mana ada tahapan EBSN tidak dibikin seleksi ulang? itu tidak Pak tidak ya cuma dipilih aja jadi di perusahaan Pak termonitor secara langsung pengawasannya sangat melekat jadi monitoringnya cukup ketat karena di industri parmasi tentunya pengawasan-pengawasan ini harus lebih ketat karena bila mana terjadi penyimpangan dampaknya akan sangat meluas Pak ya Pak Dodi waktu itu pabriknya di desa Pilohayanga ya? ya waktu dibangun pabrik itu komitmen perusahaan bahwa karya yang diprioritaskan adalah masyarakat Pilohayanga akan direkrut sebagai karyawan disitu tetapi kenyataannya yang di berhentikan justru banyak orang Pilohayanga gimana itu Pak? baik kalau dari yang tadi Bapak sampaikan dan memang kondisi seperti itu memang jadi perekrutan kami itu kami utamakan dari orang-orang sekitar Pak dari Pilohayanga dari Pilohayanga hanya saja lagi-lagi kan kita melalui seleksi-seleksi ini Pak karena biar bagaimanapun kualifikasi terkait dengan SDM yang akan ditempatkan itu harus terpenuhi itu tapi walaupun demikian tetap pada intinya saat itu masih banyak karyawan-karyawan yang dari sekitar situ yang kami rekrut untuk kondisi sekarang itu masih ada 8 orang Pak 8 orang dari jumlah 100 dari 100 dari 100 8 orang dari 100 untuk Pilohayanga apa ya? belum apa daerah sekitarnya kayak jadi 8% saja ya kayak apa Dulohupa Dulohupa kan itu udah berdekatan itu Pak sebetulnya hampir ke Pilohayanga juga kemudian Dumati juga masih berdekatan jadi memang perekrutannya seperti itu Pak ada pun terkait dengan teman-teman di Pilohayanga itu yang terakhir efisiensi jumlahnya ada 14 orang Pak 14 orang tapi gak semuanya efisiensi jadi ada sekitar 5-6 orang yang meminta untuk masuk di daftar efisiensi kemudian sisanya ada yang tadi saya sampaikan pekerja kontrak yang sudah mau mencapai habis masa kontraknya 3 bulan lagi kalau sebetulnya kalau kami tidak melihat dari rasa keadilan Pak kita selesaikan saja 3 bulannya kemudian selesai kontrak kita tidak perpanjang perusahaan hanya membayar apa kompensasi besaran kompensasi 3 tahun masa kerja 3 bulan upah itu pun kalau dihitung dari mulai dia bekerja kalau kita menghitung dari mulai berlakunya undang-undang tenaga cipta kerja paling berapa Pak kan begitu itu dasar-dasar pertimbangan akhirnya mereka-mereka kami masukkan di daftar efisiensi dengan perhitungan sebagai pekerja tetap masa kerja 3 tahun 3 bulan upah penghargaan masa kerja 2 bulan saya rasa kami dalam hal ini cukup humanis dalam pendekatan kondisi kondisi ya ini memang benar-benar efisiensi atau ada rencana mau ganti karyawan sebetulnya baik Pak baik Pak lagi-lagi memang begini analisa orang-orang kami tidak bisa batasi hanya saja mungkin sebagai gambaran juga PT Harpes ini industri parmasi industri parmasi ini baru satu di Gorontano karyawannya Pak 95% itu Gorontano yang pada dasarnya belum ada pengalaman terkait dengan industri parmasi itu seperti apa sehingga begitu teman-teman masuk di PT Harpes itu kami invest pelatihan training dan kalau dikategorikan cukup lumayan Pak untuk biaya pelatihan-pelatihan teman-teman kami harus datangkan mentor dari Jakarta langsung dari praktisi-praktisi Bepo jadi kalau analisanya ini hanya untuk mengganti Masya Allah maksudnya kami tidak ada dan apa rencana itu Pak jadi memang ini pure kondisi perusahaan yang sementara ini memang tidak tidak baik ya ini karena hasil produksinya yang menurun Pak atau memang ada faktor lain kalau saya mungkin saja produksi menurun itu sebenarnya hanya dampak sebetulnya ada ada hal lain di belakang itu saya tidak berani menganalisa kesan saya tidak saya hanya lebih ke teknis pelaksanaan terkait epensisi ini Pak karena parmasi itu sebetulnya di covid kemarin malah banyak yang justru untung apalagi produknya Harpes kan produk yang dicari justru di covid saya curiga ada faktor lain selain karena produksi produksi itu hanya dampak lah saya tidak paham saya tidak paham tidak paham tidak paham tidak paham baik pertanyaan saya terakhir kalau misalkan sehat kembali bisa tidak ya karena di PHK ini supaya tidak ada pelatihan-pelatihan mereka kan sudah justru itu yang disampaikan oleh owner kami saat ini beliau sampaikan mungkin saat ini teman-teman kecewa masuk dalam program epensisi hanya saja bila mana ini perusahaan sehat kembali Pak tentunya yang menjadi sekalian prioritas teman-teman bila mana memang teman-teman masih percaya mau bergabung dengan kami seperti ini itu yang disampaikan oleh owner-nya Pak owner-nya langsung yang menyampaikan yang saya sampaikan kepada Direktur Pak Direktur sampaikan ke kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih